Intro Saudara, pengusaha dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur dari Sulawesi Selatan, Haji Ambodale menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan warga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS di Jalan Damanuri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Buka puasa berlangsung ramai dan dipenuhi tokoh utama warga Sulawesi Selatan Sejumlah tokoh-tokoh tersebut adalah Ketua KKSS Kalimantan Timur, Haji Alimudin Latif, Rektor Universitas Mulawarman, Profesor Masjaya Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone, Haji Ismail Bolong Esha dan Ridwan Tasa Pejabat Pemerintah Kota Samarinda Buka puasa dan silaturahmi juga dihadiri beberapa perkumpulan organisasi wanita dan majelis ta'lin Kalimantan Timur diantaranya Ikatan Wanita Bone, Iwakawi, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS dan lain sebagainya Buka puasa bersama dirangkai dengan diskusi antar warga KKSS Kalimantan Timur dan membahas soal kemajuan paguyuban KKSS di masa yang akan datang sambil menunggu beduk maghrib bertanda buka puasa bersama tiba Selaku tokoh masyarakat dan pengusaha sukses Haji Ambodale memiliki mitra bisnis dan hubungan baik dengan berbagai tokoh sentral Sulawesi Selatan di Samarinda Haji Ambodale juga merupakan sosok tokoh bugis dan banyak menjabat di organisasi dan lembaga sosial di Samarinda Kini dia menjabat sebagai Ketua DDI Kalimantan Timur setelah sebelumnya sukses menjabat Ketua KKMB Kalimantan Timur sebelum diganti Haji Ismail Bolong Sedangkan di bidang bisnis Haji Ambodale dikenal sebagai pengusaha transportasi terbesar di Samarinda dan memiliki level perjalanan umrah yang cukup terkenal di Kalimantan Timur Dalam kegiatan amal buka puasa bersama yang digelar kemarin merupakan bentuk penghargaan sekaligus penghormatan terhadap warga dan tokoh-tokoh besar warga Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur serta menjalin keagraban kemitraan dengan pejabat pemerintah, pengusaha, dan pengurus organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur Dalam buka puasa bersama dan silaturahmi antara warga Kalimantan Timur di rangkai sholat maghrib dan isah serta tarawih secara berjamaah Ridwan Tasa mewakili pemerintah kota Samarinda sekaligus tokoh dan pengurus KKSS Kalimantan Timur menyampaikan penghormatan dan apresiasi dengan Haji Ambodale Haji Ambodale dinilai sebagai sosok tokoh Kalim dari Sulawesi Selatan mampu mempersatukan berbagai tokoh dan pejabat serta pelaku ekonomi di Samarinda Dalam buka puasa bersama tersebut juga Ridwan Tasa berharap tokoh-tokoh Sulawesi Selatan lain yang ada di Kalimantan Timur juga menggelar aksi sosial dan kemitraan seperti yang dilakukan Haji Ambodale untuk memperkuat persatuan-kesatuan warga Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur melalui aksi-aksi sosial lainnya Dari Rumah Kediaman Haji Ambodale Nusa 1 TV Mary melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!